Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV setelah resmi dilantik oleh Bupati Temanggung Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Temanggung bertekad kuat edukasi seni budaya di Kabupaten Temanggung utamanya tentang pelestarian penguatan dan pemajuan seni budaya di tengah-tengah masyarakat Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKD Kabupaten Temanggung Suroyo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Roy saat ditemui sejumlah awak media masa selasa siang tadi Lebih lanjut Mbah Roy mengungkapkan DKD Temanggung Masa Bakti 2023 hingga 2026 mempunyai beberapa program kerja namun salah satu yang paling mendasar adalah memberikan edukasi tentang pelestarian penguatan dan pemajuan seni budaya di Kabupaten Temanggung DKD saat ini mempunyai kepengurusan yang jauh lebih lengkap hampir semua bidang seni terwakili dalam kepengurusan ini sehingga harapannya ke depan setiap bidang mempunyai program yang nyata sehingga nantinya akan ada kalender kegiatan dan muaranya bisa menyatukan dalam satu kegiatan besar yang mencakup seluruh komponen seni kerakyatan di Kabupaten Temanggung harapan kami dengan terbentuknya diwan kesenian daerah Kabupaten Temanggung dengan masyarakat di 2023-2026 ini yang paling mendasar bagi kami adalah tentang edukasi, tentang pelestarian penguatan dan pemajuan seni budaya di Kabupaten Temanggung yang memang menjadi titik mempunyai perhatian bagi para topok seniman di Temanggung yang harus segera dilakukan dan memerlukan wadah dan wadahnya sekarang sudah terbentuk dan sudah disahkan oleh Pak Bupati dan kalau mungkin ada tersenian mungkin yang khas di Temanggung yang perlu mungkin ada festival ataupun lainnya selama ini kan di Temanggung lebih cenderung kepada satu bidang seni yang mempunyai masa besar namun dengan terbentuknya DKD ini yang komposisi struktur organisasi itu dari pengurusnya semua bidang seni ada terwakili maka kami diwan keselidara mendorong seluruh bidang seni yang ada nanti mampu atau mempunyai sebuah program yang terus-menerus yang bisa menjadi sebuah program tahunan atau kalender event nanti masing-masing bidang kemudian kalau sudah seperti itu sudah terbentuk masing-masing bidang mempunyai kalender kegiatan lagi dengan event daya kegiatan itu nanti bisa disatukan dalam satu event besar yang mencakup seluruh komponen seni rakyat yang kita manggung Dian Setiawan, Temung TV